Halo semuanya kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain geogeser tolong jadi ya saya enggak tahu mau main apa laptop saya ini sangat kentang jadi nggak bisa download game dulu jadi untuk saat ini kita main game geogeser aja tonton saya udah senisai tutorial sama main beberapa game ini saya masih pakai akun gratisan jadi waktunya cuma dikasih 5 menit setiap main cuma lima menit jadi ya kita main aja yang ini kita selesai petualangan kita famous city kita main aja langsung Oke kita lihat berapa apa berapa lama kita bisa menyelesaikannya jadi yang enggak tahu saya tuh suka banget sama geografi aja di semuanya tentang bendera negara-negara perbatasan itu saya suka Oke ini sepertinya di Itali tonton ya Oh baju garis-garis apa ke Perancis tapi kayaknya kalau dilihat dari ini Hai kayaknya Itali deh kalau bukan Itali apa lagi yang punya sungai-sungai kayak gini jadi kita kita cari tulisan yang bisa dibaca Oke kita jalan-jalan dulu aja jauh-jauh famous city famous city famous berarti terkenal ya harusnya coba Itali-venis di-disi nggak tahu lagi lokasi-lokasinya Venice present saya Venice ya sih guys karena ada sungai-sungai kapal-kapal ini Italia Italia-venis ini dia Hai Oke kita cari yang banyak rumah-rumah Hai apakah disini teman-teman tetap disini aja Oke guys Hai setidaknya Eropa lah Oh bener teman-teman nice akhirnya poin tertinggi saya selama ini dapat juga oke aduh aduh santai bung safeguard kok oke jadi bahasa Inggris kalau dilihat dari bangunannya nggak mungkin Amerika ini sih jadi negara bahasa Inggris ini kayak bangunan lama kalau bukan bahasa Inggris Scotland Irlandia bagian situ mungkin Oh London teman-teman ini kalau gini London London ada kotak merahnya Sardina Kingsway Kingsway kayaknya pernah denger saya Kingsway 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 Inggris Oh ini ada petanya kita cari di atas di atas sungai-sungai London ada sungai kah di London Oke ada teman-teman eh mana pusat kota-pusat kota sungai sungai ada jembatan 2 sungai terus ada jembatan 2 sungai ada jembatan 2 inikah oh ini kayaknya teman-teman oke oke terus kita dari daerah mana tadi kembali ke oke tadi kita dari mana dari sana berarti tadi kita sekitar sini bener kan sini kita jalan sini aja kita pencet ya di sini mungkin yah kini ya ehm oh di sini ternyata teman-teman ini jembatannya ya oke no problemo lumayan 4 ribu cukup tinggi tuh oke oke sekarang kita di blog company yang mau main bareng bisa komen di bawah personal bla 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 di service.de Denmark apa oke kita lihat aduh ini agak aduh ini agak nge-like lagi lagi ini emang ada bar putih kah disini kok kayak kayak gak fullscreen teman-teman saya fullscreen dulu terus resume resume oke Denmark video ini saya pikirnya Denmark ya oke aduh gak ada Denmark gimana lah gimana sih ehm Muji Muji kenapa ada bahasa jepang bahasa cina dan Osefa hmm kayaknya ini dia apa mapnya di kota-kota besar jadi kita pencet aja kota besar di Denmark yang paling besar ibu kotanya apa hmm Copenhagen ini termasuk Denmark kah mungkin ini teman-teman ya Copenhagen kita pencet sentralnya aja di di sini di bagian sini coba apakah Denmark hmm oh oh Belanda teman-teman ya oh Jerman oh saya kira Denmark soalnya tadi nama websitenya dot D jadi saya kiranya Denmark oh mungkin D itu Dutch kali Dutchland oh iya tuan-tuan saya salah oke sekarang kita dimana ini bangunannya masih Eropa kayaknya masih Eropa itu apa di sana oke pohonnya pohon 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 tanpa daun berarti oh kok tiba-tiba ada daunnya berarti kalau musim negara yang punya musim dingin yang musim dingin sudah pasti Eropa lagi kalau di Eropa ini apa dah kok Alma quenes amedeo oke Portugal kita langsung aja tonton waktu kita bakal habis nanti Portugal Lisbon Lisbon kita di sini aja random sini emm oh ala Spanyol oke Spanyol oke Spanyol oke terakhir kita dimana ini oh ini Amerika jelas nonton oke Amerika Washington DC kita ke aduh luas banget lagi Los Angeles kayaknya oke kita coba please New York harusnya saya tahu teman-teman New York tapi berhasil teman-teman saya menyelesaikan objektifnya cuma seribu poin yang dibutuhkan kita dapat 16.000 lumayan jadi ya makasih yang sudah menonton teman-teman jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax